Selamat mengembang tugas dan kepercayaan ya. Berikutnya berita bahagia yang datang dari pasangan Ola Ramlan dan Alvaro Tapeya yang belum lama ini merayakan ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Terus ada surprise-nya nih ya kira-kira yang dikasih dari suaminya sama kepada Ola istrinya. Dan terus gimana cara mereka merayakan momen tersebut? Anda mungkin penasaran, good people? Ini dia. Beberapa waktu yang lalu, artis cantik Ola Ramlan dan sang suami Alvaro Tapeya baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya yang telah memasuki usia tiga tahun. Ditemui dalam satu kesempatan, ibu dua anak ini berbagi cerita kepada tim Entertainment News. Alhamdulillah aku sama suamiku udah tiga tahun menikah. Jadi kemarin anniversary kita, jadi pada saat saya tidur disurprisin, bawa kue gitu. Jadi kayak ulang tahun gitu, cuman suami sama manajer sama asistenku datang masuk ke kamar, ya surprise-in. Memang kalau fotonya di Instagram aku nggak ada sih, cuman ada di Instagram manajer aku. Kalau aku udah lagi busuk-busuknya tuh baru bangun, dibangunin sama mereka gitu. Memang selama tahun pertama, tahun kedua emang selalu kayak gitu, gitu. Cuman memang hadiahnya aja sih yang beda, gitu aja ya. Cuman kalau itunya sih memang seperti itu. Cuman kemarin itu pada saat malam itu tuh aku capek banget, jadi bener-beneran tidur, gitu. Jadi bener-beneran nggak nyangka juga bakal seperti itu, gitu. Dan suamiku juga lagi nonton bola, jadi dia kalau udah ada bola kayaknya lupa semuanya, gitu. Jadi nggak, nggak, ya seneng aja di surprise-in kayak gitu. Mendapatkan kejutan di hari spesialnya, seperti apa sosok sang suami di mata olah Ramlan, serta momen apa yang hingga saat ini belum terwujud. Suamiku tuh orangnya tuh kan flat. Maksudnya ya gitu aja, gitu. Jadi dia ngasih aku kartu, malah dia yang ngasih aku kartu dengan ada hadiahnya. Dia nulis, istriku, happy third anniversary, alhamdulillah ya Allah, I love you, husband. Udah, that's it. Biasanya kan kalau misalnya suami itu tuh ada kata-kata mutiara apa-apa. Dulu aku ini, tulis ini, tulis itu. Ternyata dia yang kayak gitu sekarang tapi that simple, gitu. Memang simple tapi berisi, udah gitu aja. Lucu sih, ujuk-ujuk dia ngasih pada saat aku lagi tidur, gitu. Untuk tahun ini aja nih yang belum jadi dinner. Maksudnya setiap anniversary-nya pasti kita dinner, gitu. Nah kebetulan pas kemarin anniversary ada kahwinannya Nabila. Jadi aku kahwinan Nabila. Terus pas hari Senin-nya aku udah kerja, dia-nya udah kerja. Ini hari Selasa, udah syuting lagi. Jadi mungkin weekend ini, dinernya gitu. Tapi berduaan aja, kita doang. Tapi ya gak tau deh kalau misalnya memang memungkinkan ya anak-anak ikut aja nanti pas dinner. Gak apa-apa juga. Sempat mengunggah foto di akun sosial media pribadi miliknya yang menggunakan foto pre-wedding. Wanita bersihnya 35 tahun ini pun memiliki alasan tersendiri. Kalau foto-foto di Instagram itu kan pre-wed waktu aku pertama kali sebelum nikah. Jadi itu aja sih yang aku posting, gitu. Karena kalau foto-foto sekarang kayaknya udah terlalu santai banget, gitu. Kalau itu kan kayaknya momen-momen waktu indah-indah, gitu. Waktu awal-awal, gitu. Awal-awal menyenangkan. Iya, pokoknya. Mudah-mudahan bisa bertahan terus sampai nanti. Amin. Itu tadi cara yang dilakukan oleh Ola Ramlan dan sang suami untuk merayakan ulang tahun pernikahan. So, bagaimana dengan Anda Good People?